Halo selamat datang di tarotnya Riana apa kabar semuanya semoga kalian semua sehat semoga bahagia semoga Tuhan semesta alam memberikan kalian bimbingan petunjuk untuk langkah meraih bahagia meraih cintamu untuk satu problema yang kamu hadapi juga ya menunjukkan jalan melalui intuisimu melalui pertanda ya seperti itu aku siapkan dua pal ya love list ini adalah tentang jawaban semesta yang kamu nantikan gitu ya pal pertama ini aku pakai clear quartz ya oke pal kedua aku pakai moonstone kalau kamu punya satu problema yang lumayan beragam ya mudah-mudahan sih enggak ya dan mudah-mudahan cepat selesai kamu boleh pilih lebih dari satu monggo ya tetap ini pembacaan umum jadi enggak mungkin 100% akurat enggak mungkin cocok 100% ya karena ini energi narik untuk banyak orang yang tertarik untuk nonton video ini maksud aku ya disarankan ke persona reading kalau kamu mau lebih detail nomor whatsappnya itu banyak lewat ya nomor whatsapp tersebut juga ada di box deskripsi di box deskripsi seperti biasa ya terutama bagi kalian yang baru nonton tarotnya Riana itu selalu aku cantumkan ini jam menit keberapa ini jam menit keberapa ya timestampnya ya oke warnanya biru nanti kamu tinggal klik kalau kamu bisa pilih file dua nanti dia langsung ke sini gitu lo please oke ya bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan kamu pilih yang mana kamu pause aja videonya aku akan mulai dari file satu ya oke bye halo file satu tadi kamu pilih clear chords ya oke nah kita akan lihat mengenai jawaban dari semesta mengenai suatu permasalahan problema yang kamu hadapi jawaban yang kamu nantikan ya kita lebih pertegas lagi karena biasanya jawaban itu juga sering datang ke intuisimu sering datang melalui pertanda-pertanda yang datang kepadamu misalnya kamu sering banget lihat angka kembar kalau satu 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 biasanya itu lebih ke energi bahwa kamu tuh udah melakukan langkah yang tepat tiga 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 biasanya bakal datang keberkahan seperti itu ya mimpi juga bisa ya dan emang paling sering sih ke intuisi atau banyaknya pertanda itu tahu-tahu kamu pas jalan tuh nemuin bulu burung misalnya ya atau banyak binatang yang jinak datang kepadamu seperti itu ya oke coba kita lihat aja jawabannya apa untuk yang pilih file satu oke jawabannya langkah yang kamu ambil atau yang akan kamu ambil itu langkah yang tepat kamu menuju suatu jalan yang tepat you are going in the right direction nah tapi bagi kalian yang belum yakin ya karena sepertinya kalau untuk melangkah itu kita kan harus yakin kan walaupun kata tarot oh bener tapi itu harus dikuatkan di intuisimu di keyakinan langkahmu ya seperti itu nah disini ada get more information artinya harus banyak info yang harus kamu dapatkan misalnya kalau kamu ingin pindah kerja ingin pindah haluan ya buka bisnis berarti kamu harus banyak narik info tentang hukumnya gimana kalau mau pindah kerja misalnya apakah di tempat yang baru kamu akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar lingkungannya seperti apa karena pasti selain uang juga kamu pengen nyari kenyamanan pengen nyari suatu kesempatan yang lebih terbuka kalau ini mengenai cinta misalnya ada isu yang dimana kamu merasa hubungan itu udah gak hubungan itu udah gak membuatmu bahagia pastinya kamu harus bener-bener nyari info yang lebih konkret seperti itu ya get more information oke oke sebaik kita tarik di tarotnya ya aku akan pakai dari Paulina Tarot nanti aku akan pakai dari Divine Master juga ya untuk suatu petunjuk dari spirit guide kamu dari leluhur kamu bisa ya oke bismillah ya love please kita lihat permasalahanmu seperti apa tapi langsung dijawab tadi oke gak apa-apa ya kamu mengambil langkah itu dan menuju suatu jalur yang dimana seharusnya kamu berada jadi tepat ya bismillah ya pas satu page of cup s of salt oke ini tentang sesuatu yang memang baru ya kalau aku lihat dari energy satu pedang dari energy page of cup ini sesuatu yang sepertinya kamu kejar kalau ini tentang karir ya karir ya bisnis kamu ingin membuka sesuatu peluang dimana peluang itu kayak udah manggil-manggil kamu gitu ya dimana peluang ini peluang itu sebenarnya sesuatu yang kayak akan memenuhi kamu banget mengerjakan sesuatu kalau misalnya itu bukan passion kamu bukan hak serat kamu kan garing ya tapi kalau itu sesuatu hal yang memenuhi kamu pastinya itu kayak memenuhi relung jiwa kamu kerja berbisnis itu kayak happy kamunya gitu ya oke satu pedang berarti oke go ahead kalau aku lihat jawabannya gitu lo please oke coba kita lihat kalau ini tentang cinta ya love list three of swords emang sepertinya keadaan yang sekarang gak kondusif banget buat kamu ya kamu banyak sakit hatinya kamu sepertinya layak mendapatkan cinta yang lebih baik untukmu cinta yang seimbang cinta yang juga mencintaimu bukan kamu aja yang mencintai bukan kamu aja yang berkorban bukan kamu aja yang benar-benar berkorban untuk hubungan ini you deserve love kamu layak mendapatkan cinta jadi emang kalau emang ini tentang cinta kamu untuk melangkah keluar dari suatu hubungan cinta yang tidak lagi memenuhimu go ahead jalan aja katanya ya four of swords oke buat pegang nah ini sih sepertinya lebih ke ditelaah dulu apakah kamu udah kuat untuk melangkah kalau ini tentang cinta kamu udah kuat belum kamu harus menguatkan hati kalau mau memutuskan sesuatu yang kayak drastis ya kuat gak kamu masih masih ningung ke belakang gak nah disitu get more informationnya misalnya kalau ada isu orang ketiga ya bener-bener ada gak atau emang janji dia emang udah tidak apa ya kamu udah yakin bahwa dia tidak mengenuhi janjinya dan kamu udah lihat pertanda-pertanda yang datang ke kamu bahwa cinta ini udah tidak bisa lagi diterusin dan kamu lebih banyak heartbroken-nya mungkin juga bagi kalian yang di apa di karir atau bisnis suatu pekerjaan suatu apapun yang kamu kerjakan ternyata banyak membuatmu terjatuh gitu ya gak enak deh udah gak nyaman mungkin di pertama di pertemanannya juga bisa maksud aku di pertemanan kalian ya persahabatan mungkin kamu saatnya untuk lebih mengurangi pertemanan dengan orang-orang tersebut dan lebih mencari teman-teman yang lebih sejiwa gitu lovelies oke oh ini angka 4 kenceng banget ya pertandanya datang ke kamu ini kamu lihat banyak angka kembar oh oke 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 lovelies hmm ntar ya aku lihat 444 ini artinya apa ya ntar lovelies ini kamu langsung benar-benar mendapatkan petunjuk dari angel number dari malaikat penjagamu dari semesta meaning ya tentang clarity ya tentang suatu kejelasan tentang dimana kamu memang harus melangkah tapi sekali lagi perkuat hatimu untuk melangkah banyak-banyak ambil suatu info tambahan untuk kamu melangkah tersebut jadi jiwa kamu lebih kuat gitu loh untuk melangkah itu ya ini menandakan it means the angel are trying to tell you that you've been preparing for is finally coming to frustration nah frustration ya bukan frustration frustration jadi artinya 444 ini menandakan bahwa kamu akan baik-baik aja ya di 4 tongkat kamu nanti akan punya kestabilan di karirmu di bisnismu akan stabil dan itu memenuhi kamu artinya stabil ini kalau karir atau bisnis atau pertemanan kamu akan punya hal-hal yang memenuhi kamu kalau ini tentang cinta kamu akan baik-baik aja seperti digambahkan 4 of pentacle pastinya harus melalui suatu tahap healing suatu tahap melepaskan suatu tahap memaafkan melepaskan memaafkan gitu and in the end kalau ini tentang cinta 4 tongkat ini energi selebrasi bisa saja adalah dimana ketika kamu melepaskan justru mendekatan kamu dengan cinta sejati walaupun namanya kehidupan cinta gak ada yang sempurna si dia datang dia tidak sempurna begitu pun kamu tapi seenggaknya ini adalah cinta yang lebih memenuhi kamu gitu loh please oke 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 coba aku tarik dari divine master ya love please pesannya apa nih untuk kamu ya hanuman devoted warrior let God let God's love hold you in strength semoga kekuatan Tuhan semesta itu memegang kamu merengkuh kamu di kekuatan semesta tersebut jadi memang aku merasa ya kalau ini merasa kayak lemah gitu ya dalam suatu posisi ini kayak hopeless gitu ya tapi apa yang terjadi Tuhan ibaratnya ngegenggam kamu kok yang kamu akan lakukan itu ada suatu keputusan tepat dan Tuhan akan ngejaga kamu gitu ya love please jadi do not worry gak usah hati makasih banyak sudah nonton kasih lepas si jempol bye halo file 2 tadi kamu pilih moonstone peach moonstone oke ini ada tentang jawaban dari semesta yang kamu nantikan ya kita lihat jawabannya unlikely oke let go oke hmm jadi energy unlikely ini kan belum kayak belum ada suatu kepastian ya love please ya jadi apapun jawabannya itu kayak gak pasti love please ya jadi ada suatu PR berat nih untuk kamu ya gak berat sih sebenarnya ya kalau kamu memang ikhlas melepaskan gitu love please nantar love please the unlikely card while not an absolute no does suggest that what you are asking about is unlikely to occur oke emang ini bukan no ya ada sesuatu yang bisa saja terjadi tapi PRmu adalah melepaskan love please let go melepaskan jadi jawabannya apakah yang kamu inginkan yang kamu harapkan bisa terjadi bisa but you have to let go apa yang udah dulu pernah kamu genggam atau yang kamu genggam ini emang gak cocok untuk kamu gak sesuai bukan untukmu bisa saja yang dilepaskan ini sesuatu yang memang sudah hilang materi cinta tapi energinya masih ngegelayut di kamu energinya masih ngeberatin kamu atau bisa saja memang itu cinta masih digenggam atau materi masih kamu genggam gitu ya karir masih kamu genggam kedudukan tersebut tapi memang itu gak baik untukmu dan udah banyak pertanda datang ke kamu pertandanya kalau aku lihat disini ada kupu-kupu ya bisa saja datang ke intuisimu apa yang kamu kerjakan apa yang kamu lakukan kok kayak enggak memenuhi kamu banget banyak pertanda karena kamu maksud aku pertanda itu datang ke kamu dengan galau nya kamu di hati terdalam kamu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kamu tahu yang terbaik itu apa tapi kamu kayak masih ada keengganan untuk melepaskan ketika kamu melepaskan kamu akan bertransformasi hidupmu akan berubah kalau aku lihat sekali lagi pertandanya bisa datang binatang yang jinak ke kamu kupu-kupu datang ke kamu kayak ngasih tahu kamu harus melepaskan atau melihat akal kembar atau mimpi kencangnya sih aku rasa di intuisi kamu kalau aku lihat ya coba kita lihat di tarotnya ya love list nanti terakhir aku akan ambil kartu dari The Divine Master pesan dari spirit guide kamu atau dari leluhurmu sepertinya kalau kamu lepaskan pintu-pintu itu akan terbuka pintu kesempatan pintu keberkahan juga pintu cinta aku rasa ya ambil aja mana yang cocok karena ini pembacaan umum ya love list win of card ya seperti di gambar kalima piala ini apa yang kamu sorry apa yang hilang itu kamu masih kayak meratapi gitu kayak masih kamu inget-inget mungkin mungkin ya untuk beberapa kasus gak semua aku sih lihat bisa saja karena ada suatu hal itu kayak istilahnya kayak belum selesai misalnya kamu kayak masih ingin melihat dia juga terjatuh seperti kamu gitu jadi kamu gak fokus ke kamunya seperti aku lihat The Energy Queen of Cup ini yang harus kamu fokuskan adalah kamunya gitu yang hilang sudah hilang masih ada kok dua gelas yang masih utuh hidup masih berjalan selama hidup masih berjalan selalu ada kesempatan gitu love list ya yang memang sudah tumpai sudah tumpah nah sih sudah menjadi bubur jangan ngeberatin kamu lagi jangan menengok ke belakang gitu kalau ini merasa karena kamu merasa dijatuhkan merasa dihianati dan kamu kayak kok dia tidak minta maaf kamu menunggu dia datang untuk minta maaf no yang kamu butuhkan adalah memaafkan dirimu dan melihat ke depan untukmu sendiri kalau kamu menunggu karma seseorang karma itu urusannya semesta kamu akan mendapatkan karma baikmu di depan gitu love list ya coba aku lihat beberapa kartu lagi kalau kamu melepaskan ini ada satu pelajaran berharga untuk kamu pelajaran untuk kekuatan jiwa kamu pelajaran untuk kedalaman spiritual kamu mengenai perkembangan jiwa aku beberapa hari yang lalu aku sudah upload videonya ya coba kamu cari aja kemarin kalau tidak salah tapi aku tidak tahu ini aku upload hari apa pokoknya kalau tidak sehari dua hari yang lalu aku lihat di strength ini kamu bisa mengaklukkan dirimu sendiri yang banyak khawatirnya yang kayak masih menaruh satu kekesalan mungkin ya wajar kok aku juga dulu gitu aku juga kadang-kadang dulu ingin lihat dia gimana sih akhirnya kok dia jahat banget ke kamu gitu ya seperti itu nah ternyata ketika melepaskan ketika ya sudah lah ya Tuhan toh yang terbaik toh ini juga dipisahkan semesta gegara emang dia tidak baik untukmu atau sesuatu hal ini tidak baik untukmu atau sesuatu materi ini tidak baik untukmu Tuhan semesta akan menggantikannya kalau aku lihat di sini ya dengan kekuatan jiwamu dengan kekuatan jiwa dimana kamu gak menyerah mungkin sempat depresi untuk beberapa kasus tapi kamu gak menyerah loh kamu still going strong gitu ya kalau aku lihat seperti itu kamu akan punya banyak kesempatan tapi pastinya kesempatan itu datang bakal ada transformasi loh please tapi kesempatan itu datang justru di sini kamu kayak masih ragu masih sering lihat ke belakang tapi lihat ke depan juga itu suatu proses wajar dan ketika kamu yakin dan kamu gak menyerah dan jiwamu sudah kuat apa yang terjadi ada transformasi gitu ada suatu transformasi besar di hidupmu di back of the decknya four of one ini sebenarnya hampir sama loh sama pal satu ada empat tongkat juga ya walaupun aku pakai deck yang lain ada suatu kestabilan di hidupmu kamu menemukan apa yang kamu cari menemukan jati diri sejati menemukan cinta sejati walaupun aku harus peringatkan cinta sejati itu tetap saja dia tidak sempurna begitu pun kamu gak ada manusia yang sempurna nah ini hasilnya resultnya ketika kamu melepaskan apa yang kamu inginkan kebahagiaan kestabilan suatu perubahan ada perubahan itu kamu yang buka sendiri karena kamu sudah menjadi seseorang yang beda menjadi kamu dengan versi kamu yang lebih baik kamu gak menyerah itu intinya walaupun kadang-kadang masih suka nengok ke belakang misalnya energy sekarang tapi ke depan kamu sudah gak nengok lagi ke belakang walaupun nengok itu kayak untuk kenapa gue dulu gitu banget ya dan apa yang terjadi kamu bertransformasi gitu loh oke terakhir aku akan bukakan pesan untukmu ya ini pesan bisa dari leluhur bisa dari spirit guide pesan semesta aja ya lovelies ini kan tentang jawaban semesta yang kamu nantikan ada dua oh my god jesus ya oke maria magdalena maria mari magdalene oke kamu lah jawabannya you are the answer setiap kesulitan yang kamu hadapatkan setiap problema yang kamu hadapi kamu jawabannya kamu kok jawabannya ada di hatimu ada di intuisi be guided to your purpose tujuanmu apa ingin bahagia ingin cinta ingin perubahan kamu jangan berubah ada jesus disini tentang when you serve the universe serves you artinya ternyata disini cobaan atau kayak apa ya yang menimpa kamu tuh justru nanti kayak semacam pengalaman yang pengalaman itu nanti bisa kamu bagikan kalau aku lihat sih disini untuk beberapa kasus mungkin enggak semua ya lovelies ada dimana kamu ini mengalami kebangkitan spiritual ada di death ada di tujuh tongkat ada di strength mengalami suatu kebangkitan spiritual yang dimana kebangkitan ini untuk bekal kamu melakukan misi jiwa dan dari misi jiwa itu kamu melayani orang-orang yang datang kepadamu kamu melayani orang-orang walaupun tidak diminta dan ketika kamu melayani universe serves you semesta juga melayani kamu ngejaga kamu jadi enggak usah khawatir yang kamu alami sekarang atau kemarin-kemarin itu untuk kebaikan kamu karena kamu punya misi besar ternyata gitu ya lovelies makasih banyak padua sedang nonton kasih lupa sejap bye 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 selamat menikmati selamat menikmati